alaaah, tanduran kau yang ngonong kalau kau ini gelam kerja, telaten, tekun mesti ada hasilnya ada oleh itu tumbuhan anting putri putri Filipina apa yang Filipina berarti? iya iya, jadi anting putri Filipina jadi ternyata mempunyai khasiat yang ngonong aku lah, aku mau kan yoyo yang ngonong eh, namanya kan? mau, jadi itu anung dulu kok tiba-tiba bisa menghasilkan uang ya? ambil tanduran anting putri Filipina iya, middle-mereka langsung ganti ati dulu, wah? suka tau dong, pakai nandur suka tau, pokoknya nandur tuh, betul né mas? kok gak ternyata putri anting Filipina loh, itu putri anting Meksiko sih ah 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 ah, tapi suka jauh mesti ganti 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 orang eh, jelas aja, gak ternyata jika nah dia masih ada yang tidak begini nanti mesti dikubin dari penghasilan penghasilan ganti ganti? ngekai ciri ciri neng masyarakat jember ini ciri ciri neng yoyo iku kaya apa biar ngati hati biarlah sosok yoyo itu menjadi rahasia disini apakah itu bingung aku yuk takon, aku bintakon itu yang jari nih sama yoyo iku tokoh imajinasi apapun aku ngerti, itu punya hati biarlah, sebenernya saya penasaran yoyo iku yang jelas seharian itu, api ya sekadang ini lah hahaha jadi dirasainya temen-temen aku kocok itu bisa disawat waktu itu tapi ada berita selanjutnya ada dinosaurus yang jember eh nggak bisa, nggak bisa dinosaurus itu ada zaman prasejaran eh ada yang tpapakusari apa sih? dinosaurus loh ini uniknya patung dinosaurus yang dikure kurang lebih 10 meter ini bahannya tokoh ban bekas butuh betong atus ban bekas gai patung ini proses ngerjaknone butuh waktu kurang lebih saulan saiki patung dinosaurus iki jadi saya tarik panggonan iku sing biene panggon tumpuan laraan oke masyarakat sing dadek no patung dinosaurus iki gai selfie saklione bentuk e sing persis dinosaurus tenanan patung iki ya unik lho polae bahane tekol limbah bengkel motor sing numpuk nang tpapakusari jember saklione patung dinosaurus nangkene ya no oma tekol limbah botol banyu mineral gak heran nek saiki ake masyarakat jember sing moro gaindelok keunikan kawasan tpa pakusari iku masiyo nang sisek ulone seake tumpuan laraan pihak dlh kabupaten jember sengocong ngerias kawasan tpa iki ngai coron daur ulang ane komajem jenis limba gai sarana edukasi kekarepane jene masyarakat ngkoe isok turut serta nang upoyo pelestarian lingkungan gai coro manfaat no limba sing angel di urai di kita itu melaksan merancang ini kira-kira ada sekitar bahkan 700 lebih lah ban motor bekas jadi ban luarnya aja yang kita gunakan hanya ada sebagian ban dalam hanya untuk kegiatan-kegiatan apa nambal-nambal dalamnya jadi banyaknya ban bekas yang ada di tpa pakusari sehingga hanya terbakar kadang udah terbakar dan tidak bisa terurai sehingga kami ingin mendaur ulang untuk jadi apa ternyata inspirasi kami ingin membuat sesuatu yang beda yaitu patung dinosaurus terbuat dari ban bekas terutama ban motor bekas jadi tpa pakusari nantinya di pusat edukasi pengelolaan sampah untuk kawasan jember dan sekitarnya jadi kami akan menambah support-support daur ulang juga pengelolaan limbah plastik serta limbah-limbah lainnya yang bisa kita gunakan daur ulang pihak dlh jember terus ngupaya nondadekno tpa pakusari dari obyek wisata edukasi kanggo masyarakat Teko Jember Yudi Sadi Jember 1 TV ngelaporno Terima kasih Terima kasih Terima kasih